good morning guys welcome to angel balian vlog so this is my second day or my second morning in Tokyo district Chioda actually hari ini aku harus check-in ke hotel tempat penginapan yang sudah dibukin oleh panitia tapi karena jamnya belum boleh so I decided to go to Starbucks and grab a cup of coffee in the morning for my breakfast and do some jogging scattered around the city before I go to the hotel to do the check-in and actually aku penasaran gimana suasana pagi hari di Jepang atau di district Chioda ini yang sangat rame banget terus ada apa aja di kota ini ternyata tuh ada cafe-cafe tempat orang Cilan pagi-pagi ya untuk beli coffee terus ini juga kompleks perkantoran so di depan salah satu kantor ini ada loker khusus umbrella guys biar kalau misalnya hujan bahwa umbrella nggak bikin becek dalam kantor terus nggak jauh dari situ ada palace yang cantik banget gedungnya yang masih dikelilingin sama pohon-pohon yang rimbun masih hijau jadi seger banget udaranya di pagi hari terus ada residence juga yang di sampingnya ada garden tempat orang bisa duduk-duduk tak jauh dari situ juga ada Metro station atau underpass yang kita bisa gunakan kita juga bisa sewa skuter yang terparkir di setiap pinggir-pinggir jalan tinggal di download aja aplikasinya lewat HP lewat Android kita lewat iPhone kita di aplikasi LUUP so don't worry if you scared around the city and you feel tired probably kamu bisa gunakan public transportation dan salah satu ciri khas juga dari Jepang mereka selalu punya vending machine di setiap sudut jalan jadi mempermudah pejalan kaki untuk mencari cemilan kalau misalnya lagi capek haus lapar ya bisa beli aja langsung dari vending machine tanpa harus masuk ke mall-mall yang gede gitu ini aku lagi masuk ke dalam apa ya sejenis walking industry gitu jadi orang berjalan kaki di dalam hall ini dan bisa temukan tradisional restoran kafe atau tempat jual mochi tradisional yang sangat-sangat original dan empuk iami pastinya harganya jadi segar banget deh pokoknya dan ini hotel tempat aku harus check-in so sudah jam check-in jadi aku balik lagi ke hotel hi guys welcome to my flat hari ini edisi masih di Jepang kita hari ini check-in ke hotel yang disediakan oleh panitia Y7 summit 2023 in Japan nama hotelnya itu Toshi Center dari Riga Royal Hotel mereka satu grup itu hotel ini namanya Toshi Center Hotel adanya di kota Chiyoda di Tokyo so hari ini aku pengen sedikit room tour tentang hotel yang di panitia yang booking ya bukan kita kita hanya tinggal-tinggal aja jadi ini adalah penampakan room di Toshi Center lampu nyalain dulu ini tempat taruh kartunya thank you for returning key card upon your hotel departure terus ini di kunci by the way ini room untuk satu orang guys jadi hanya untuk me and myself ini baggage yang saya bawa hanya satu ini tempat taruh kapasitinya 23 kg terus ada untuk sepatu tempat taruh apalah ini hangar tempat taruh pakaian ini sepertinya spray untuk pakaian sih it is a deodorant spray of an effective provisional specification to an anxious smell fabric and air freshener oh i see itu kayak deodorant spray gitu terus ini ada apa ya ih gak tau ini apa oh untuk what is this leave up the lever and set the treasures as follows set the pressing suit after lifting one leg lower the leg to cover the pressing suit set the lever at the second band and pull the treasures press the lever fully and twist the button lightly untuk kayak serika ini baju keren ya ini dia terus satu mirror yang landscape so kayaknya saya buka jacket dulu deh sabar ya guys buka jacket dulu biar aku buka jacket dulu ya guys aku buka jacket dulu ya guys aku jacket biar gak kepanasan so ok jacketnya sudah digenteng di belakang dan this is my style this is my outfit by the way di luar sekarang lagi hujan deras terus angin kencang terus kayaknya tadi di weathernya itu sekitar 15 sampai 18 derajat jadi lumayan dingin guys this is eh eh tah pegaya soalnya so di dalam kamar ini tuh ada satu pintu yang masuk langsung ke toilet atau bed ini untuk set air conditioner nya oh my god oh my god high so this is to lower temperature to increase the air conditioner temperature ada low high and auto oke nah jadi ini aku mau kasih tau temen-temen aku juga baru pertama kali ke jepang dan baru lihat mesin-mesin yang terdapat di dalam toilet toilet jepang tuh canggih guys kita tinggal press button untuk semprotan airnya ada yang rear jadi ini ikutin arah bottom kita ya ini kayak gini ini berarti arahnya nanti mau menyamping ke kiri ke kanan ini untuk front doang dan ini when i don't know what is this nanti pencet ini airnya nalir disini so hati-hati kalau tekan kalau di Indonesia biasanya kan di samping sini nah ini langsung dari sini otomatis air disininya dia naik ee cebok ya terus nanti di stop tekan stop ini untuk pressure airnya semakin ditambah semakin kencang pressure-nya terus apa aja yang ada disini ini towel untuk kayak ya untuk haircap gitu lah untuk ramas ini towel untuk mandinya disini ada pouch untuk hair dryer kita lihat dulu deh hair dryer-nya kayak apa hair dryer-nya kayak gini ini dia wujudnya Panasonic bagus ya ada pouch-nya juga tapi gak boleh dibawa pulang lah pastinya terus guys kalian tuh harus tahu kalau di Jepang semuanya tuh kayak gini ngecolokannya yang tipis dua tapi tipis jadi gak kayak kita di Indonesia jadi jangan lupa bawa adapter extension-nya yang kayak gitu biar bisa ngecas laptop hp dan segala macam elektronik terus kita dikasih gelas juga untuk kumur-kumur ini hand towel kita dapat foam soup ini kayaknya untuk cuci tangan doang ini shampoo body shop and conditioner temennya shampoo ini harus ditaruh di lantai nanti ditaruh di lantai kesetan terus ini bathtub-nya dan shower bersih banget sih guys ini temboknya warna coklat cantik oke terus kita ke ruang tidur ini kayaknya apa ya steamer streamer belum pernah coba sih gak ngerti juga nah ini dah terus dikasih pulpen ada notebook-nya juga notebook-nya kayak 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 apa nih oh kayak gini doang oke ada telepon untuk telepon reseptionis dan hmm oh syukur ada bahasa inggrisnya before you ask atau front desk ask ai i don't know jadi mereka tuh ini mempertahankan bahasa mereka di semua area umum terus ini adalah hotel directory dimana letak apa aja second floor tanti second floor oh jadi kita ada sampai lantai dua-dua disini tapi lantai dua-dua itu ini lah first floor parking lot cipta the first one kayaknya untuk tempat kita ini oh ini dia lobby floor itu tempat bed breakfast untuk harga aku gak tau ya guys ya karena ini di booking oleh panitia dan mereka yang bayar jadi kita gak ada urusan dengan akomodasi atau pembayarannya ini untuk information so don't worry kalau kamu datang ada bahasa jepang di sampingnya juga ada bahasa inggrisnya translator translationnya tapi kalaupun gak ada bahasa inggrisnya kita bisa pakai google translate terus di scan aja lihat huruf-huruf kanji jepangnya tuh terus langsung ke detect deh artinya apa ini term and conditions for accommodation contract rules harus dipatuhin by the way di jepang itu orang pada patuh peraturan loh kayak tempat sampah aja itu susah banget ditemuin di tempat umum literally susah tempat sampah oke dan ini adalah kaca satu lagi di kamar dilengkapi dua lampu kiri kanan terus ini lihat lagi-lagi ada colokan dua kayak gini ini apa ya oh ini lampunya terus ini ada massage relaxation wow relaxation ini harganya satu yen eh satu apa ya satu yen itu setara sama 116,2 rupiah lumayan ya nah terus kita tadi di resepsionis pada saat ambil amplop ini nih tadi kan mereka udah siapkan dari panitia jadi kita nggak nggak perlu satu-satu langsung ambil aja ini di dalamnya tadi ada kunci kamar nah sudah lengkap ya ada lima lembar tiap pagi kita harus breakfast terus ini tadi amenitiesnya kita ambil sendiri liquid cleansing fast wash overnight milk and moisture moisture lotion terus kita dapat comb hair comb hairbrush cotton bud cotton swab what is this inside oh it's shower terus kita dapat toothbrush and toothpaste itu dia amenities ya guys nggak boleh merokok ya ini ada larangannya loh ini sih breakfast french toast dapetnya dari family mart sih actually tapi ini family mungkin kerjasamanya kali ya french toast kemarin aku beli di family mart terus ini air dari hotel natural mineral water oke hmm terus ada tv juga sebenarnya aku masih pakai telekomsel roaming atau romex tuh ya belum sambung ke wifi karena tadi belum ketemu sama password wafi nya jangan-jangan sama seperti pengalaman aku kemarin pertama kali datang di hotel yang lain nyari pasport wifi doang itu misterius banget dong dan kali ini aku belum ketemu yang punya hotel ini ini payung punya aku jadi musim spring sering hujan guys jadi jangan lupa bawa payung kalau nggak beli ya 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 udah sih beli disini aja biar nggak ribet pada saat packing nah ini ada water cooker tisu terus ada tempat penyimpanan uang oh disini ternyata ada ininya bisa dibuka nah ini ada apa di dalamnya oh ini mungkin untuk es batu capi-capi terus ada gelas itu dua gelas ini ada apa aja sih guaranteed quality what is this senca sumpah udik banget nggak tau nih apaan nggak pernah minum senca green tea kali ya instant coffee and cream creamy powder untuk minum kopi oke terus kita dapat wooden steering untuk ngaduk and the other one is i think it's supposed to be sugar yes stick sugar sugar ini untuk stick oke close the door and open the other side this is the refrigerator kosong ya nggak nyetek apa-apa nggak perlu juga sih oke nah ini ada lagi lihat ah banyak banget dan ini dia penampakan di luar jendela ini dia guys penampakan di malam hari lari lantai 18 di Tokyo kayaknya ini agak-agak banyak gitu nggak sih jendelanya nggak bisa dibuka so tempat tidurnya satu badan karena ini untuk single person single room lampu USB charger charge only keren ya nah ini ada jam digital sekarang jam 6.50 alarm oh bisa set alarm keren ya jadi tempat tidurnya bisa bangunin kita juga nih alarm di jam berapa radio ini lampu oh ini dia lihat ya lihat ya nah itu dia disini nyetelnya terus ini volume oh i don't know ini volume apa ini air-conditioner ini maksudnya air-conditioner ah nggak tau lah ini banyak banget tombolnya oh ini nih kayaknya ini speaker deh nggak jelas oh bukan speaker radio nanti radio terima kasih terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sekian dulu room tour kita di hari ini di kamar Toshi Center Hotel Chiyoda, Tokyo, Jepang Untuk kegiatan Y7 Summit 2023 Tadi jam berapa? By the way, waktu di Tokyo itu sama dengan waktu di Indonesia Timur Jadi kita gak ada perbedaan sama sekali di Tokyo dengan di Manopari, di Jayapura, di Sorong, dan di seluruh Papua waktu di Indonesia Timur Terus, gak udah sih, kayaknya gitu dulu ya guys ya room tour kita di hari ini Besok kita bakal jalan-jalan lagi, jalan-jalan seru nanti habis conference Jadi, kegiatannya ini dari tanggal 7 sampai tanggal 13 di hotel ini Dan nanti ada kegiatan di tempat lain juga, gak hanya di hotel ini Bersama delegate dari negara lain Dan guest observer dari negara lain juga Jadi, pemuda yang hadir itu dari Jepang, Jerman, Italy, Kanada, USA, UK, EU Dan guest observer dari Indonesia, India, South Africa So, and I'm one of them, I'll say a guest observer dari Papua Wakili Indonesia So, if you like to know more about this room, or this hotel, or this city Tinggalin komen ya guys, di bawah Komen apapun yang pengen tauin komen tentang room ini Atau apapun yang kalian pengen tau tentang kegiatan kami disini Nanti aku jawab Atau like the video kalo kalian suka Share the video juga kalo kalian rasa bermanfaat buat temen-temen yang lainnya Dan aku bakal upload kegiatan yang lainnya lagi Jalan-jalan disini Ataupun kalo bisa didokumentasikan kegiatan nanti Conference-nya Aku bakal nge-vlog sedikit-sedikit Cari-cari kesempatan So guys, sekian dulu vlog di hari ini Dan see you in next vlog Bye-bye Sub indo by broth3rmax